Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, perkenalkan Nama saya Alvania Saya dari kelas Biologi Day semester 6 Di sini saya akan Mempresentasikan tugas akhir Mata kuliah metodologi penelitian Pendidikan biologi Yaitu proposal skripsi Yang berjudul Pengaruh pola asuh orang tua Terhadap prestasi belajar biologi Peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Palimanan Tahun ajaran 2021-2022 Dengan dosen pengampu Yaitu Bapak Edi Chandra SSIMA Baik, di sini saya akan Menjelaskan yaitu Bab 1 Pendahuluan Yang pertama terdapat latar belakang Pola asuh orang tua Diduga memiliki pengaruh Dengan prestasi belajar peserta didik Dengan pertimbangan Bahwa orang tua ini Bertanggung jawab Atas keberhasilan Anak-anaknya Sehingga Pengasuh yang dilakukan Orang tua terlibat Dalam pengaruh prestasi Di sekolah Maka dari itu Tanggungan orang tua Pada kehidupan anak Tidaklah kecil Oleh karenanya Dengan mengetahui Pola asuh orang tua Peserta didik Maka akan memudahkan Dalam melakukan analisis Dalam meningkatkan Prestasi belajar Selanjutnya Saya akan menjelaskan Tentang identifikasi masalah Berdasarkan pemaparan Pada latar belakang masalah Dapat diidentifikasi Beberapa permasalahan Sebagai berikut Yang pertama yaitu Pesiki siswa yang buruk Yang berasal dari Pola asuh orang tua Yang kurang tepat Yang kedua yaitu Orang tua sibuk Dalam sebuah pekerjaan Sehingga tidak memperhatikan Pola belajar anak Dan yang ketiga Yaitu komunikasi Dalam keluarga Yang kurang intensif Dan yang terakhir Yaitu Intensitas waktu Belajar peserta didik Yang kurang Baik selanjutnya Yaitu Pembatasan masalah Berdasarkan Urean identifikasi Masalah tersebut Maka peneliti Membatasi Pokok bahasan Yang dianalisis Fokus permasalahan Ini dibatasi Pada pikir siswa Yang buruk Akibat pola asuh Orang tua Yang kurang tepat Sehingga berdampak Pada prestasi Belajar biologi Peserta didik Kelas 10 Di SMA Negeri 1 Palimanan Kemudian ada Perumusan masalah Berdasarkan Pembatasan masalah Yang telah ditentukan Maka masalah Yang akan dipecahkan Dalam penelitian ini Adalah Apakah terdapat Pengaruh Pola asuh Dengan prestasi Belajar biologi Peserta didik Kelas 10 Di SMA Negeri 1 Palimanan Nah selanjutnya Dari perumusan masalah Kita menuju Ke tujuan Penelitian Berdasarkan Rumusan masalah Di atas Maka tujuan Untuk melakukan Penelitian ini Yaitu Untuk menjawab Masalah secara Empiris Yaitu Ada tidaknya Pengaruh Pola asuh Dengan prestasi Belajar biologi Peserta didik Kelas 10 Di SMA Negeri 1 Palimanan Next Yaitu Kegunaan Penelitian Berdasarkan Tujuan penelitian Yang setelah Saya jelaskan Penelitian ini Diharapkan Dapat bermanfaat Atau berguna Untuk pendidikan Baik secara langsung Maupun tidak langsung Mengenai Kegunaan Dari penelitian Dijelaskan Sebagai berikut Jadi ada Dua manfaat Yang pertama Ini ada Manfaat teoritis Dan yang kedua Yaitu Ada manfaat praktis Manfaat teoritis Yaitu Hasil penelitian Ini Dihasilkan Mempunyai Manfaat Atau Kegunaan Dalam Pengembangan Ilmu Peningkatan Prestasi Belajar Sehingga Mendapat Prestasi Yang lebih Baik Serta Dijadikan Referensi Dalam Suatu Penelitian Selanjutnya Yang kedua Yaitu Ada manfaat Praktis Manfaat Praktis Ini Dibagi Menjadi Ada Empat Yaitu Ada manfaat Bagi orang tua Ada manfaat Bagi peserta Didik Dan yang ketiga Ada manfaat Bagi guru Dan yang terakhir Itu ada manfaat Bagi peneliti Hasil penelitian Ini Dapat Digunakan Sebagai Informasi Untuk Orang tua Sehingga Dapat Membantu Dalam Penentu Pola ASO Yang Tepat Bagi Anak Sehingga Prestasi Belajar Dapat Ditingkatkan Dan Yang kedua Yaitu Bagi Peserta Didik Hasil Penelitian Ini Dapat Memberi Informasi Kepada Peserta Didik Mengenai Pola ASO Orang tua Masing-masing Yang Diharapkan Dapat Membantu Peserta Dengan Orang tua Dan Yang ketiga Yaitu Bagi Guru Hasil Penelitian Ini Dapat Memberi Informasi Kepada Guru Di Sekolah Untuk Memperhatikan Peserta Didiknya Dan Lebih Efektif Dalam Mengembangkan Strategi Pembelajaran Sehingga Dapat Membantu Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Di Sekolah Dan Yang Terakhir Yaitu Manfaat Bagi Peneliti Yaitu Hasil Penelitian Ini Diharapkan Mampu Menambah Informasi Mengenai Pola Seorang Tua Sehingga Dapat Menjadikan Pembelajaran Masa Depan Bagi Kehidupan Peneliti Oke Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Bab Dua Yaitu Landasan Teori Disini Subbab Pertama Ini Ada Teori Variable Disini Variable Ini Ada Dua Yaitu Pola Seorang Tua Dan Prestasi Belajar Saya akan Menjelaskan Pola Seorang Tua Terlebih Dahulu Pola Seorang Tua Merupakan Sebuah Upaya Dari Orang Tua Yang Dilakukan Secara Konsisten Ketika Memimbing Anak Secara Bayi Sehingga Memimbing Anak Sejak Bayi Hingga Remaja Oleh Karena Itu Pola Asuh Memiliki Pengaruh Dalam Keberlangsungan Kehidupan Anaknya Salah Satu Bentuk Dari Upaya Tersebut Antara Lain Yaitu Ada Pujian Kasih Sayang Hukuman Dan Lain-lainnya Kemudian Terdapat Berbagai Pendapat Dalam Penggolongan Tipe-tipe Pola Asuh Perbedaan Penerapan Pola Asuh Ini Dipengaruhi Oleh Berbagai Faktor Menurut Dian Boom Red Yaitu Terdapat Empat Tipe Yaitu Yang Pertama Autoriatif Dan Yang Kedua Ada Autoritarian Dan Yang Ketiga Ada Permishive Yang Keempat Yaitu Rejective Neglecting Nah Itu Tetapi Secara Universal Boom Red Mengenali Pola Pengasuhan Orang Tua Ini Dibagi Menjadi Tiga Jenis Yang Pertama Itu Ada Autoriter Dan Yang Kedua Itu Ada Autoritarif Dan Yang Ketiga Ada Permisive Seperti Itu Dari Penjelasan Variable Pola Asuh Orang Tua Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Tentang Variable Prestasi Belajar Menurut Dario Prestasi Belajar Merupakan Hasil Pencapaian Yang Diperoleh Seorang Pelajar Atau Siswa Setelah Mengikuti Ujian Dalam Suatu Pelajaran Tertentu Hasil Pencapaian Tersebut Dicantumkan Dalam Rapot Hasil Studi Atau KHS Dalam Wujud Nilai Kemudian Terdapat Beragam Faktor Yang Berpengaruh Pada Prestasi Belajar Beberapa Siswa Ini Mempunyai Dorongan Yang Kuat Untuk Berprestasi Dengan Baik Namun Kenyataannya Ini Prestasi Yang Didapatkan Ini Tidak Sesuai Harapan Maupun Kemampuan Nah Selanjutnya Ini Yaitu Ada Sobat Yang Kedua Yaitu Penelitian Terdahulu Disini Saya Mencantumkan Penelitian Yang Terdahulunya Ini Hanya Satu Aja Yaitu Sebagai Sample Sebenarnya Ini Ada Beberapa Tapi Dilampirkan Dilaporan Kalau Di PPT Cuma Dilampirkan Dalam Satu Penelitian Aja Yaitu Penelitian Terdahuluannya Ini Berjudul Pengaruh Pola Asu Orang Tua Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas 8 Di SMA Negeri 7 Jember Tahun Pelajaran 2017 2018 Oleh Ida Karismatik Serta Aini Hanik Nur Jurnal Program Studi Bimbingan Dan Konseling FKIP IKIP PGRI Jember Hasil Penelitian Menyatakan Terdapat Pengaruh Yang Signifikan Antara Pola Asu Orang Tua Terhadap Minat Belajar Siswa Dengan Korelasi Sebesar 0,854 Yang Berarti Terdapat Pengaruh Pola Asu Orang Tua Terhadap Minat Belajar Siswa Penelitian Ini Mempunyai Persamaan Dengan Penelitian Penelitian Yaitu Bersama Meneliti Variable Pola Asu Orang Tua Selaku Variable Bebas Sebaliknya Yaitu Perbandingan Penelitian Ini Dengan Penelitian Peneliti Adalah Pada Variable Terikat Yaitu Penelitian Ini Memakai Minat Belajar Sedangkan Penelitian Yang Hendak Dilakukan Penelitian Yaitu Menggunakan Prestasi Belajar Baik Disini Ada Sobbi Yang Ketiga Yaitu Kerangka Berfikir Yaitu Interaksi Yang Terjalin Dalam Suatu Keluarga Ini Menyumbang Dukungan Terhadap Dunia Pembelajaran Anak Terlebih Pada Interaksi Orang Tua Kepada Anaknya Yang Berupa Pola Asuh Indikator Pola Asuh Orang Tua Didunjukkan Dari Ciri Pola Asuh Orang Tua Yang Mana Menurut Baum Dapat Dilihat Dari Aspek Pemikiran Orang Tua Terhadap Anak Metode Pembicaraan Terus Kemudian Ada Pelaksanaan Disiplin Aturan Ada Kontrol Serta Gaya Pemenuhan Kebutuhan Kerangka Berpikir Pada Penelitian Ini Dapat Dipaparkan Dalam Bagian Sebagai Berikut Nah Disini Ada Kerangka Berpikir Yaitu Pola Seorang Tua Sebagai Variable X Kemudian Menunjuk Menunjuk Ke Prestasi Belajar Yaitu Sebagai Variable Y Disini Penjelasannya Ada Pola Asuh Yang Diterapkan Orang Tua Berpengaruh Pada Prestasi Yang Didapatkan Apabila Keluarga Memberikan Pola Asuh Yang Tepat Saja Kecil Pada Anak Maka Hasil Dari Pembiasaan Dalam Hidup Tersebut Pola Belajar Tersebut Akan Tetap Dilakukan Oleh Anak Hingga Dewasa Oleh Karena Itu Pembentukan Watak Positif Anak Hingga Memungkinkan Anak Dalam Menggapai Prestasi Belajar Yang Baik Merupakan Tugas Dari Orang Tua Sedangkan Untuk Prestasi Belajar Disini Menggunakan Nilai Biologi Yang Tercantum Pada Era Pot Siswa Nah Selanjutnya Disini Ada Sebab Dari Bab Dua Landasan Teori Yang Terakhir Yaitu Hipotesis Teoretik Berdasarkan Kerangka Berpikir Diatas Maka Kita Dapat Merumuskan Hipotesis Sebagai Berikut Yaitu H1 Dimana Terdapat Pengaruh Yang Positif Dan Signifikan Antara Pola Seorang Tua Dengan Prestasi Belajar Biologi Peserta Didik Di SMA Negeri 1 Palimanan Dan Yang Kedua Yaitu Ada H0 Dimana Berbunyi Tidak Ada Pengaruh Yang Positif Dan Signifikan Antara Pola Seorang Tua Dengan Prestasi Belajar Biologi Peserta Didik Di SMA Negeri 1 Palimanan Oke Kita Sudah Memasuki Bab yang Terakhir Yaitu Bab Tiga Yaitu Metode Penelitian Yang Pertama Ini Saya Menjelaskan Dimana Waktu Dan Tempat Nah Penelitian Ini Di Akan Dilaksanakan Di SMA Negeri 1 Palimanan Yang Berada Di Jalan Kiai Haji Agus Salim Nomor 128 Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Waktu Penelitian Diselanggarakan Pada Tanggal 13 Mei Tahun 2022 Ketika Semester Genap Tahun Ajaran 2021 2022 Nah Disini Saya Menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif Dengan Menggunakan Pendekatan Survei Penelitian Kuantitatif Adalah Suatu Proses Penemuan Menemukan Pengetahuan Yang Menggunakan Data Berupa Angka Sebagai Alat Menganalisis Keterangan Mengenai Apa Yang Ingin Diketahui Selanjutnya Disini Yaitu Sebab Desain Penelitian Penelitian Ini Merupakan Jenis Penelitian Expose Fakto Dengan Pendekatan Kuantitatif Tujuan Dari Penelitian Expose Fakto Yaitu Untuk Mengungkapkan Fakta Pengukuran Yang Ada Pada Diri Responden Tanpa Memanipulasi Terhadap Variablenya Penelitian Ini Akan Dilakukan Di Kelas 10 SMA Negeri 1 Palimanan Penelitian Ini Akan Memberikan Angket Pada Peserta Didik Untuk Mengetahui Pola Asuh Orang Tua Peserta Didik Oke Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Populasi Dan Sample Disini Saya Menggunakan Populasi Yaitu Seluruh Siswa Kelas 10 Di SMA Negeri 1 Palimanan Tahun 2022 Yang Berjumlah 120 Peserta Didik Yaitu Menggunakan Teknik Yang Akan Digunakan Dalam Pengambilan Sample Pada Penelitian Ini Adalah Dengan Teknik Sample Random Sampling Atau Acak Sample Akan Digunakan Dengan Menggunakan Rumus Yaman Yaitu Sample Yang Akan Digunakan Pada Penelitian Ini Berdasarkan Rumus Yaman Itu Sejumlah 30 Peserta Didik Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Operasional Variable Penelitian Penelitian Ini Terdiri Atas Satu Variable Independent Dan Satu Variable Dependent Variable Bebas Dalam Penelitian Ini Adalah Pola Asuh Orang Tua Sedangkan Variable Terikat Ini Yaitu Prestasi Belajar Mata Pelajaran Biologi Data Dari Variable Bebas Ini Atau Pola Asuh Berupa Questioner Atau Angket Sedangkan Kata Variable Terikat Ini Prestasi Belajar Datanya Ini Berasal Dari Hasil Rapot Pelajaran Biologi Semua Data Tersebut Baik Variable X Maupun Variable Y Ini Berasal Dari Objek Penelitian Yaitu Peserta Didik Tahun Ajaran 2021 Dan 2022 Maaf Tipo Itu Baik Selanjutnya Terdapat Instrumen Penelitian Instrumen Penelitian Yang Yang Akan Digunakan Pada Penelitian Adalah Questioner Atau Angket Pengumpulan Data Penelitian Ini Akan Digunakan Atau Dilakukan Dengan Menggunakan Instrumen Angket Instrumen Ini Disusun Dari Kisi-kisi Variable Pola Asuh Orang Tua Selain Itu Juga Tujuan Dari Pengumpulan Data Ini Guna Mengetahui Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Dengan Prestasi Belajar Biologi Peserta Didik Kelas 10 Di SMA Negeri Satu Pola Dari Instrumen Penelitian Ini Kami Akan Menguji Uji Validasi Dan Uji Reabilitas Terlebih Dahulu Agar Mengetahui Bahwa Angket Tersebut Ini Valid Atau Tidak Dan Reable Atau Tidak Seperti Itu Selanjutnya Teknik Analisis Data Yaitu Ada Analisis Deskriptif Dimana Pada Analisis Peneliti Akan Menginput Data-data Yang Terkumpul Setelah Terkumpul Peneliti Ini Melakukan Distribusi Frekuensi Pada Variable Pola Asuh Guna Menetapkan Panjang Kelas Dan Jumlah Frekuensi Setiap Kelas Interval Kemudian Data Tersebut Dihitung Agar Mendapatkan Nilai Median Modus Dan Standar Deviansi Dengan Menggunakan SPSS Versi 23 Selanjutnya Ini Ada Yang Terakhir Yaitu Hipotesis Statistik Yaitu Menggunakan Uji Regresi Linear Sederhana Regresi Atau Uji Regresi Ini Yang Berarti Peramalan Merupakan Teknik Statistik Alat Alat Analisis Hubungan Yang Digunakan Untuk Meramalkan Atau Memperkirakan Nilai Dari Suatu Variable Dalam Hubungannya Dengan Variable Yang Lain Melalui Persamaan Garis Regresi Seperti Itu Oke Itulah Penjelasan Presentasi Proposal Skripsi Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Semuanya Bye Bye